Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 7 B4, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Ada beberapa teori mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu Teori Waisya, Teori Satria, Teori Brahmana, dan Teori Arus Balik. Kita akan mulai dengan Teori Waisya. Teori Waisya, ini dikemukakan oleh N.J. Kron. Menurutnya, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, itu dibawa oleh pedagang India. Selama para pedagang India menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan wanita pribumi. Nah, menurutnya, mulai dari sini nih, pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Teori Satria. Nah, ada tiga pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan Satria. Yaitu, menurut C.C. Berg, menurut Mokerji, dan menurut J.L. Mwens. Kita bahas satu persatu yuk. Teori Satria menurut C.C. Berg, para Satria India itu terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Nah, bantuan para Satria ini membantu kemenangan salah satu kelompok. Sebagai hadiah, ada di antara para Satria ini dinikahkan dengan salah satu putri kepala suku yang dibantunya. Sehingga Satria ini dapat menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha dengan mudah kepada keluarganya. Selanjutnya, Teori Satria menurut Mokerji. Nah, menurut Mokerji ini, golongan Satria lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Mereka itu membentuk koloni-koloni yang berkembang menjadi kerajaan. Sedangkan, Teori Satria menurut J.L. Mwens, itu terjadi hal yang menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada abad kelima. Pada abad yang sama juga, situasi serupa terjadi pula di India. Nah, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan, itu melarikan diri ke Indonesia dan membangun kerajaan di Indonesia. Selanjutnya, Teori Brahmana. Nah, Teori Brahmana ini diungkap oleh J.C. Vandler. Menurutnya, kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh Brahmana. Alasan kuatnya adalah, adanya peninggalan kerajaan pada prasasti yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan bahasa Palawa. Kedua bahasa itu hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Selanjutnya, Teori Arus Balik. Teori ini dikemukakan oleh FDK Bosch. Menurutnya, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkannya. Tentu dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, itu membawa dampak terhadap masyarakat Indonesia. Antara lain, dalam bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Sebagai contoh, di bidang pemerintahan, munculnya kerajaan-kerajaan. Untuk bidang sosial, contohnya, ada pembeda antara kelompok masyarakat, atau yang disebut dengan kasta. Kemudian, di bidang ekonomi, banyaknya kapal India dan Cina yang singgah ke Indonesia. Dalam bidang agama, tentu munculnya agama Hindu dan Buddha. Dan dalam bidang kebudayaan, terlihat pada bangunan, seni rupa, seni ukir, sastra, dan aksara. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Antara lain, kerajaan Kutai, kerajaan Taruman Negara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram Kuno, kerajaan Medang, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Yuk kita bahas satu persatu kerajaan-kerajaan yang ada. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, berdirinya itu sekitar abad ke-5 Masehi. Yang pernah menjadi rajanya adalah Kundungga, Aswa Warman, dan Mula Warman. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai itu Yupa. Yupa adalah tugu batu berfungsi sebagai tugu peringatan. Nah, ada tujuh buah Yupa. Yupa itu ditulis dalam bahasa Palawa dan Sangsekerta. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Selanjutnya, kerajaan Taruman Negara itu merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Nah, berdirinya sekitar abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah Prasasti. Nah, ada tujuh buah Prasasti. Yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Siaruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Nah, semua Prasasti itu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sesekerta juga. Selanjutnya, kerajaan Sriwijaya itu berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Palembang. Nah, raja yang terkenal adalah Bala Putra Dewa. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Indonesia. Salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya itu Prasasti. Nah, Prasasti tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri, contohnya Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karang Berahi, Palas Pasemah, dan Amogahapasa. Sedangkan yang berasal dari luar negeri yaitu Ligor, Nalanda, Canton, Grahi, dan Caya. Nah, berdasarkan informasi dari sumber-sumber yang ada, itu diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara loh. Pulau Bangka dan Jambihulu itu pernah ditaklukkan pada tahun 686 Masehi. Dan pada awal abad ke-11, Raja Rajendrakola itu dari Kerajaan Kolomandala atau India melakukan penyerbuan ke Sriwijaya. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Kuno itu berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Nah, Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan Dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Kuno itu Prasasti. Beberapa Prasasti tersebut adalah Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klorak, dan Mantas, Yasi. Selain Prasasti, peninggalan Kerajaan ini adalah Candi dan Setupak. Contoh Candi pada masa Sanjaya yaitu Candi Dieng, Candi Gedongso, dan Candi Prambanan. Sedangkan contoh Setupak pada masa Sailendra yaitu Borobudur, Mendut, dan Pawon. Selanjutnya, Kerajaan Medang. Kerajaan Medang ini adalah merupakan Kerajaan Mataram. Ingat, Kerajaan Mataram itu berbeda dengan Mataram Kuno. Pendiri Kerajaan ini adalah Empuk Sindok. Empuk Sindok ini mendirikan dinasti baru yang disebut Dinasti Isyana. Raja terkenal lainnya adalah Raja Erlangga. Peninggalan Kerajaan ini adalah Prasasti. Sebagai contoh, ada Pencangan, Anjuk Ladang-Damprada, Limus, Siraketing, Wurara, Semangaka, Silet, Turunhyang, dan Gandakuti. Pada Kerajaan ini juga lahir sebuah kitab yang terkenal, yaitu Kitab Mahabharata. Kitab ini terlahir pada masa pemerintahan Dharma Wangsa. Selanjutnya, Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini dikenal juga sebagai Kerajaan Panjalu. Kerajaan Kediri merupakan pembagian Kerajaan oleh Erlangga dengan tujuan mencegah perpecahan antara kedua putranya. Namun, usaha Erlangga tersebut gagal ketika beliau wafat. Terjadi perang dan dimenangkan oleh Kerajaan Kediri. Nah, Raja yang pernah pemerintah yaitu Jaya Warsa, Jaya Baya, Sarwewara, Gandara, Kamesuara, dan Kertajaya. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Jaya Baya. Nah, peninggalan zaman Kerajaan Kediri itu Prasasti. Sebagai contoh, Padeglan, Penumbangan, Hantang, Talan, dan Desa Jepun. Sedangkan, perkembangan seni pada masa ini antara lain adanya Kitab Baratayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Semaradana, dan Kitab Lubdaka. Selanjutnya, Kerajaan Singosari. Nah, itu kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok. Lokasi kerajaan ini ada di Jawa Timur. Nah, peninggalan kerajaan ini itu berupa Kitab dan Prasasti. Kitabnya yaitu Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Sedangkan untuk Prasasti-nya yaitu Balawi, Maribong, Gusmala, dan Mula Malarung. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Hayamuruk. Hayamuruk itu dibantu oleh Gajah Mada. Pada masa ini, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama dan Kitab Suta Soma. Kalian pasti tidak asing dengan Kitab Suta Soma ini ya. Kitab Suta Soma itu merupakan karya empu tantular yang di dalamnya terdapat istilah Bineka Tunggal Ika. Tidak hanya kitab, ada pula peninggalan Prasasti. Antara lain, Gunung Butak, Kudadu, Belambangan, dan Langgaran. Selanjutnya, terdapat banyak peninggalan dari masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sebagai contoh yaitu Candi, Stupa, Gapura, Petirtaan, Patung atau Arca, Lilif, Prasasti, dan Kitab. Nah ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton!